Guna mempercepat pembangunan, Pemkot Banjar bekerjasama dengan Komando Distrik Militer 0613 Ciamis serta Masyarakat Gelar Bakti Selewangi Manunggal Stata Seriksa atau BSMS di Batu Lawang Kota Banjar. Pembangunan fisik maupun non-fisik pada program ini akan berlangsung 15 September mendatang. Beberapa waktu lalu TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD sukses digelar. Kini program BSMSS pun di lokasi yang sama. Desa Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar menjadi lokasi BSMSS digelar. Program ini merupakan kerjasama Kodim 0613 Ciamis dengan Pemkot Banjar serta Masyarakat dengan Sasaran Pembangunan Fisik dan Non-Fisik. Program fisik yakni pembangunan Jalan Lapen sepanjang 375 meter. Sedangkan non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan seperti wawasan kebangsaan hingga pelatihan UMKM. Komandan Distrik Militer 0613 Ciamis, Letkol, CJT, Ida, dan Ramdan mengatakan program BSMSS menjadi sarana mendekatkan hubungan TNI dengan masyarakat. Selain itu, program ini membantu akselerasi atau percepatan pembangunan yang digulirkan pemerintah. Bentuk kita, kedekatan kita, pekerjasama kita dengan stakeholder pemerintah dan masyarakat yang kelihatan programnya salah satunya ya BSMSS ini. Jadi tujuannya, selain tadi, sasaran isi mengakselerasi sebetulnya. Jadi program pemerintah yang di kota ini, kita padukan dengan program kita bagaimana bisa lebih cepat, bisa lebih efisien secara fisik. Jadi secara fisiknya, ya itu tadi, kedekatan dengan masyarakat, kemudian hal-hal yang bisa kita isi kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Banja, Nana Suriana, menuturkan, selain menjalin kemanunggalan TNI dengan rakyat, salah satu program TNI AD ini menjadi sarana membangkitkan budaya gotong royong yang nyaris pudar. Ini kemanunggalan TNI dengan masyarakat bersatu, bersama-sama. Intinya adalah membangkitkan kembali budaya gotong royong, di mana kesuadayaan dituntut, selain daripada bantuan yang ada, kemudian juga kesuadayaannya dituntut. Dan gotong royong itu adalah budaya kita. Budaya negara Republik Indonesia yang selama ini hampir-hampir pudar. Dan juga meningkatkan sumber daya manusia dengan pemahaman-pemahaman tadi. Tentang kesehatan, tentang kesatuan dan persatuan tentang jiwa kegera usaha. Nana berharap melalui BSMSS ini dapat mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dari Kota Banjar, Sukiman Radar TV melaporkan.